Dua agnum yang berada di Bandara Soekarno-Hatta yang disebut sebagai mafia kini dikabarkan tidak ditahan oleh pihak Kepolisian. Dua mafia berinisial RW dan S tersebut dikenai pasal dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan ancaman hukuman kurang dari 5 tahun penjara. Dua mafia tersebut ditangkap oleh pihak Kepolisian lantaran meloloskan warga negara Indonesia berinisial JD dari India. Dikutip dari komos.com, KB Dumas, Polda, Metro Jaya, Kompenspol, Yusri Yunus menuturkan, RW dan S sudah diproses oleh pihaknya selasa 27 April 2021. Yusri menuturkan RW dan S meloloskan warga negara Indonesia yang telah melakukan perjalanan ke India. Meski sudah ditangkap, pihak Kepolisian tidak menahan dua mafia tersebut. Polisi tak menahan keduanya terkait karena dua orang tersebut dikenai Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan soal wabah penyakit. Ancaman hukuman yang dikenakan kepada dua mafia ini juga di bawah 5 tahun penjara. Sehingga pihak Kepolisian tidak menahan keduanya. Meski tak ditahan, kedua mafia tersebut kini masih terus menjalani proses hukum. Sementara JD kini harus menjalani karantina selama 14 hari ke depan seusai kepulangannya dari India. Yusri menuturkan, proses hukum JD juga masih terus berlanjut meski tak ditahan oleh pihak Kepolisian. Diketahui sebelumnya, JD yang merupakan WNI pulang ke Indonesia setelah melakukan perjalanan dari India. Sementara pemerintah kini menetapkan WNI atau WNA yang datang dari India harus dilakukan karantina selama 14 hari. Hal ini mengingat adanya mutasi virus COVID-19 yang terjadi di India. JD dapat lolos tanpa proses karantina dengan bantuan kedua oknum Bandara Soekarno-Hatta, RW dan S, dengan membayar mereka sebesar 6,5 juta rupiah. Tiga orang yang sudah diamankan, memang ada indikasi bahwa saudara JD yang baru kembali dari India, India Indonesia, sekitar hari Minggu jam 18-45 hari itu, yang memang seharusnya ketentuan bahwa harus melalui karantina. Setelah pengecekan, setiap penumpang yang datang dari India memang ada sedikit, terutama harus melalui karantina sekitar sebanyak 14 hari, tetapi yang bersangkutan tanpa melewati karantina, kemudian diurus oleh seseorang, misalnya S dan W, bisa berhasil tanpa melewati karantina, terus langsung kembali ke ruangan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!